Ustad, saya yatim piatu, Ustad. Jika saya bersedekah ke diri saya sendiri, apakah pahala saya sama aja bersedekah ke yatim piatu yang lainnya, Ustad? Allah! Boleh nggak, Ustad? Kalau kemudian sedekah yatim ke kakak saya. Kakak saya ke adik saya. Nah, gak hal ini. Ini yang ngeselin, menurut kayak gini. Buat orang lah. Bukan dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Jika ini dilegalkan dan dibolehkan, uang kita muter di situ-situ aja, Sam Sudir. Gak berkurang. Gak berkurang, gak habis-habis. Di situ-situ aja. Ini bisa yang lain gak pertanyaannya? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Ketemu lagi nih guys, kita di ASTJ. Lu yang nanya, kita yang bingung. Ustad yang jawab. Masya Allah. Tanya kabar dong. Tanya kabar dong. Assalamualaikum Ustad. Usala. Gimana kabar? Saya buru. Oke, Masya Allah. Terima kasih kabarnya Ustad. Kabar baik, Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Yang ada, bareng sama kita gak usah tanyain kabarnya. Jangan usah lah. Gapain itu? Siapa? Semua pengen ikut populer. Pokoknya tanda berlama-lama ngeri ya Ustad ya. Langsung Bang Andi. Ada seribu satu pertanyaan yang belum disampaikan dari orang. Banyakannya. Yang belum disampaikan dari orang. Yang baru masuk cuma 20. 19 Ustad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad. Ada pertanyaan dari teman di sana yang punya spesial sedikit nih. Ustad. Saya yatim piatu Ustad. Jika saya bersedekah ke diri saya sendiri. Apakah palah saya sama aja bersedekah ke yatim piatu. Yang lainnya Ustad. Allah. Jadi orang saya begini bawah pikiran. Gak salah dia gak salah. Gak salah. Gak salah. Dan bagus pertanyaannya. Bagus. Apa ya? Membuat semua orang tuh yang tadinya tenang. Esmosi. Sedekah sendiri. Masya Allah. Pertanyaan keren. Nah. Kita fahami dulu. Pertama. Yatim piatu. Batasannya sampai mana deh. Karena kalau kemudian yatim piatu gak dikasih batasan. Orang udah punya pekerjaan. Orang udah segedegabal. Udah sepuh maksudnya. Masih ngaku yatim repot. Santunan. Makanya ada istilah. Santunan anak yatim. Gak ada santunan bapak-bapak yatim. Oh iya iya. Bapak. 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 Udah gak bisa. Jadi nomor satu. Kita fahami. Anak yatim itu. Kalau dia laki-laki. Apabila dia sudah bisa bekerja. Maka dia sudah gak nerima santunan. Udah gak masuk kategori yatim nih. Kalau yang perempuan. Sampai kemudian dia dinikahi. Oleh sosok pria yang beruntung. Seperti kalian-kalian ini. Guys. Yang kemudian masih dalam keadaan single. Pengen nyari cowok-cowok soleh. Bisa lihat ke sini. Ke sini. Lihat saya. Sampai. Wow. Dependernya. Ngelihatnya ke sini. Saya udah siap-siap loh Ustaz. Masya Allah. Jadi kita harus tahu dulu batasannya. Kalau cowok yang yatim. Batasannya sampai dia udah punya kerja. Jadi kalau udah kerja udah gak perlu lagi disantunin. Terus kedua. Kalau yang perempuan dia sudah dinikahi. Sudah dikawinin nih. Nah itu sudah tanggung jawabnya suami. Pertanyaannya adalah. Ustaz. Saya sedekah buat diri kita sendiri. Nice. Keren. Masya Allah. Gini ya. Buat yang belum tahu ya. Ini pelajaran tingkat tinggi nih. Ini levelnya udah high. Adalah bahwa konsep sedekah. Dari kita. Untuk orang lain. Saya ulang. Takutnya ini gak bagus. Takutnya lembut. Buat yang belum paham. Yang belum paham. Konsep sedekah itu. Dari kita nih. Pengen berkontribusi manfaat. Buat orang lah. Orang lain. Bukan. Dari diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Jika ini dilegalkan. Dan dibolehkan. Uang kita muter disitu-situ aja. Saksuddin. Gak berkurang. Gak berkurang. Gak habis-habis. Dia disitu-situ aja. Atau pertanyaannya dikembangin nih. Boleh gak Ustaz. Kalau kemudian sedekah yatim. Ke kakak saya. Kakak saya. Gak adik saya. Nah gak hamil. Ini yang ngeselin. Menurut kayak gini kan. Tetep. Gak boleh. Artinya kalau kemudian kita. Misalnya kayak zakat. Zakat aja. Gak bisa buat keluarga inti. Zakat gak boleh. Suami ke istri. Istri ke suami. Orang tua ke anak. Anak ke orang tua. Gak bisa. Muter. Muter aja disitu. Abang. Aku bayar zakat ini untuk kamu. Kata istrinya. Kata suaminya. Aku terima zakatnya. Aku bayarin lagi zakat ini untuk kamu. Gak kelar-kelar. Gak kelar-kelar. Ini gak kelar-kelar ini. Dia mulai dari sahur sampai buka. Jadi ini yang kemudian dimaksud. Jadi yatim. Ada batasannya. Terus konsep sedekah. Ada aturannya dari kita. Buat orang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata. Emang udah bisa kerja nih Ustaz. Udah bisa kerja. Emang udah dewasa. Udah bisa mandiri. Tapi ternyata memang ada. Santunan yang datang untuk iya gitu Ustaz. Itu tetap bisa diterima. Oh kalau misalnya kita. Sudah diberikan. Sesuatu. Misalkan. Kayak hadiah. Atau sembako. Maka kemudian. Kita terterima. Tapi kalau tulisannya disana. Khusus untuk yatim. Nanti kita kasih tahu. Kita klarifikasi. Jelasin. Mas. Ini saya bukan yatim. Oh enggak kok. Ini buat siapa aja. Karena kalau sedekah. Buat siapa aja boleh. Kalau sedekah. Misalkan kita punya. Sedekah pengen ngasih sembako. Kasih ke tetangga yang mampu juga gak apa-apa. Tapi kalau ada tulisan label yatim. Sampaikan. Saya bukan hatim nih. Sekarang saya udah kerja. Alhamdulillah gaji saya udah 25 juta. Ini kalau dikasih santunan. Tersinggung nih. Oh iya bener. Bener. Karena kalau misalnya kemudian. Kita jadiin semua yang gak ada ayahnya. Lo kemudian dianggap yatim. Wah ini bahaya. Ada kemudian di tempat saya. Keluarga punya kontrakan 50. Bapaknya meninggal. Anaknya gak usah disantuni. 50 sudah kemudian. Masih 50. Yang kalau setiap kos-kosannya sejuta. Kan ada 50 juta. 50 juta sebulan. Percuma kita kasih minyak sama dia. Cuma buat cuci tangan. Gak buat masak. Ini namanya gak efektif. Efisien. Ini bisa yang lain gak pertanyaannya? Sudah mulai ekspulsi. Tapi gak harus gak Ustadz. Kalau misalnya kita mau ngasih sedekahnya buat anak yatim piatu. Tapi kita yatim Ustadz. Belum piatu. Itu kita masih bisa dapet gak Ustadz? Oke. Jadi ada orang beranggapan pengen ini sepaket gitu ya. Iya. Masya Allah. Makin ngeselin ini. Jadi yatim. Ini piatu. Kita pilihan sebenarnya. Jadi kalau kemudian. Ada yang ditinggal wafat sama ayahnya. Ada yang ditinggal wafat sama ibunya. Cuman di kita nih. Istilah ini sudah nyambung. Yating piatu. Kayak fakir miskin. Padahal itu dua hal berbeda. Kalau fakir gak punya pekerjaan. Gak punya penghasilan. Kalau miskin. Masih punya penghasilan. Tapi gak cukup. Itu namanya miskin. Nah kita semuanya. Jangan ngaku-ngaku. Kemudian anak fakir miskin. Karena kita harus menjadi orang yang mampu. Pemuda yang hebat. Wah siap berjuang. Siap. Gak siap untuk kelaparan. Habis ini kita makan ya. Nah ini. Aduh. Jangan ikutin ya. Jangan ikutin ya. Ini moto yang udah gak bener ya. Baru dapet dari produser. Saya juga. Karena kita tetap. Kenyah. Berani dia takut lapar. Sudah dulu bangan dia. Masih mama. Jadi. Alhamdulillah sudah kejawab nih. Ada tiga poin. Yaitu. Nah pertama. Kalau laki-laki. Yang menjadi yatim itu. Tidak menjadi yatim lagi. Kalau sudah mampu dan bisa bekerja. Dan kedua. Istri. Eh perempuan maksudnya. Itu kalau sudah menikah. Dan itu sebagai tanggung jawab. Lisi istri. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Fusioner tapi ya. Tapi masya Allah. Pokoknya. Jangan pernah. Jangan pernah gak nonton. Aksinje lah pokoknya. Satu lagi di Bangadi. Intinya tadi sedekah bukan buat diri sendiri. Sedekah mah buat orang lain. Jangan muter-muter. Gak selesai-selesai ya sedekah. Gak perlu membuat sedekahnya. Masya Allah. Sampai segitu dulu teman-teman. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.